Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang editing bridge design pada Infraworks secara parametrik Ini saya menggunakan Infraworks versi 2021 ya Oke disini saya sudah mempunyai suatu model jembatan Disini hanya contoh Nah disini bisa dilihat jembatannya dengan bentang 100 meter dengan 2 buah fierce di bawahnya Untuk mengedit secara parametrik bisa di klik kanan pada jembatan yang telah dipilih Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini Oke bisa dilihat di bawah ada send to spreadsheet Nah disini kita akan membuat suatu file spreadsheet ya file excel Lalu nanti di file excel tersebut kita akan mendapatkan data dasar dari jembatan yang kita pilih ini Oke saya langsung saja ya create new Lalu kita diwajibkan untuk melakukan penyimpanan pada file excel tersebut Saya contoh saja Seperti ini Lalu dia akan otomatis terbuka ya secara otomatis seperti ini Nah ya bisa dilihat disini ada nama dari jembatannya Ada tipenya apa Disini juga ada jembatannya mulai dari station 20 Dan berakhir pada station 120 Dengan panjangnya 100 meter seperti ini ya Disini juga ada lebarnya Ada piernya 2 buah Nah jika kita beranjak ke sheet berikutnya Disini ada deck Disini ada keterangan ya Ada profilnya dari decknya Defaultnya seperti ini Jadi jembatan ini Memiliki deck dengan Seperti ini ya ininya Datanya Ticknessnya berapa Lalu ada pier disini Disini ada pier pertama dan pier kedua Ada jaraknya Pier pertama stationnya ada di 50 Dan pier kedua ada di 90 Bisa dilihat disini Lalu ada foundationnya disini Foundation 1 dan foundation 2 Karena dia ada 2 pier ya Lalu ada juga abutmen dan girder Bisa dilihat Lalu saya akan mencontohkan saja Sedikit Disini saya akan merubah jarak antar piernya Jadi saya mau merubah jarak pier pertama dan pier kedua Dan disini Dan disini pier pertama itu Offsetnya 30 Saya akan merubah menjadi 20 Lalu pier kedua Saya mau ubah menjadi 80 Jadi jarak antar pier pertama dan pier kedua Yaitu 60 ya Bisa dilihat Lalu untuk melakukan editing Kita hanya perlu melakukan saving pada file ini Jadi pertama kita save Lalu setelah kita save Kita bisa kembali ke Laman Infraworks Nah pada laman Infraworks Bisa klik Jembatannya Kembali ke Pada send to spreadsheet Lalu kita melakukan updating Jembatan yang kita berubah tadi Datanya Lalu kita Pilih update Lalu nanti jembatannya akan berubah secara otomatis Seperti itu Langsung saja kita click update Lalu diproses Dan dia akan berubah secara otomatis Nah seperti ini Jadi jarak antar pier pertama dan pier kedua Ini 60 meter Bisa dilihat Oke kira-kira seperti itu Untuk yang lainnya bisa Seperti tadi sama Langkah-langkahnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton